Nyobain bakmi harga Rp10.000, kayak gimana nih rasanya? Jadi kemarin gue lagi ngiter-ngiter cinere, gak sengaja liat bakmi ayam jago Rp88.000. Gue penasaran pengen cobain karena tulisan ya kalo Dain, ini tuh harganya cuma Rp10.000 coy. Gue cobain beberapa menunya, ada bakmi ayam regulernya, jadi simpelnya ini tuh bakmi ayam yang kecil-kecil keriting gitu, terus dikasih kayak minyak bawang, kecap asin gitu ya, sama dikasih potongan ayam. Menurut gue dengan harga Rp10.000, porsinya cukup loh ini, worth it banget cerisan. Tekstur minya cukup kenyal, tingkat kematangannya pas, tapi kalo buat gue agak kurang nendang sedikit. Tapi bisa lu akalin dengan cara lu minta ekstra kuah ke pelayannya, nanti bakal dikasih. Nah kalo untuk potongan ayamnya, rasanya gurih, dan yang paling stand out itu adalah rasa dan aroma si bawang putihnya. Terus gue juga beli yaminnya, ini dengan harga Rp13.000 kalo Udain-in. Nah ini oke nih, ada rasa-rasa manis ya, karena emang gue suka sih makanan yang rasanya ada manisnya, ada gurihnya gitu ya. Sama lu bisa minta ekstra kuah juga, bisa kasih sambal juga, biar makin enak. Atau lu bisa beli bakso sama pangsitnya mereka, nanti lu pairing dia pake kuahnya. Pangsitnya tuh tipikal yang kecil-kecil begini ya, yang isiannya kayaknya kayak pake ayam kering gitu sih. Untuk baksonya dengan harga segini menurut gue oke.